Depano dan Nendra ulang tahun, Iis Dahlia malah banjir air mata dan tulis pesan menyentuh. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe youtube channel GRID, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Anak kedua, Iis Dahlia, yakni Depano dan Nendra, diketahui baru saja berulang tahun yang ke-20, pada Jumat 23 September 2022. Namun, pada perayaan ulang tahun sang putra, Iis Dahlia menitikan air mata. Dikutip dari Tribun Style, pada Sabtu 24 September 2022, saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Iis Dahlia mengaku teringat pada sosok kakek Devano. Menurutnya, sang ayah selalu ada di momen saat putranya berulang tahun. Namun, kini sang ayah telah meninggal dunia dan tak bisa menyaksikan cucunya bertambah usia. Kemudian, sang biduan tersebut kembali mengenang kebersamaan bersama ayahnya. Menurut pelantun lagu Payung Hitam tersebut, ayahnya selalu menemani dirinya saat awal meniti karir sebagai penyanyi. Diketahui jika perayaan ulang tahun Depano tersebut bertepatan dengan rilisnya single terbaru milik Depano, yang berjudul Hari Paling Bahagia. Iis Dahlia pun kemudian membagikan momen tersebut dalam akun Instagramnya. Dalam momen ulang tahun, Iis Dahlia juga membagikan potongan momen video bersama anak keduanya. Video tersebut diiringi oleh ucapan Iis Dahlia yang memohon doa untuk Depano. Iis Dahlia mendoakan sang putra agar bisa lebih dewasa dalam berpikir dan bertindak. Selain itu, ia juga berharap Depano bisa melewati rintangan dalam hidupnya dan tak mudah putus asa. Terima kasih telah menonton!